Melihat kondisi seperti ini senang, kondisi yang bagaimana tentu saya melihat inisiatif para adik-adik penyuluh utamanya yang Mas Nurad disebutkan tadi yaitu penyuluh P2K dimana para penyuluh P2K ini tentu para penyuluh junior artinya nanti sebagai penerus kami untuk terus meningkatkan kompetensi peran penyuluh pertanian ini dari waktu ke waktu penting Mas Nurad ini mengapa penting? karena bagaimanapun juga Indonesia ini kan negara agraris yang negara agraris tentu ini adalah pertanian dimana kalau kita sebut pertanian ini kan berarti perlu inovasi-inovasi sampai kepada para pengguna akhir dalam hal ini adalah pertani sehingga proses transfer ini kan diperlukan penyuluhan siapa yang melakukan penyuluhan tentu adalah para penyuluh nah kemudian kalau kita perhatikan dan kita rasakan terakhir ini memang jumlah penyuluh itu semakin kurang katakanlah untuk skala penyuluh di Jawa Tengah saja jumlah desa ini ada 8.556 kalau tidak salah kemudian dibagi jumlah penyuluh yang hanya berkisar angka 4.000 ini kalau dibagi total berarti penyuluh hari ini itu memegang wilayah setiap penyuluh itu maksud saya mempunyai wilayah binaan 2 bahkan lebih dari 3.000 selamat datang di panggung penyuluhan senior penyuluh pertanian kebumen sahabat Tani hari ini saya sedang di kegiatan uji kompetensi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi untuk teman-teman di Jawa Tengah agar persertifikasi menjadi penyuluh pertanian kebumen dan di sebelah saya ini sahabat Tani ini ada asesornya asesornya uji sertifikasi ini ya Pak Pak Warsana sahabat Tani Pak Warsana MSI SP atau Ingenior Pak? SP, MSI, MP bisa besok pagi jadi MP ya mau sudah kedua kalinya untuk tata S2 nya selamat datang Pak Warsana selamat datang Mas bisa disabat sahabat Pak Warsana baik terima kasih Mas Neraji waktu yang diberikan pada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudaraku utamanya para penyuluh pertanian dimanapun berada teriring doa mudah-mudah dan selalu sukses di dalam berkarya juga kepada sahabat-sahabat yang lain terutama para petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani Gapok Tan, KTNA mudah-mudahan juga selalu sukses di dalam melakukan usaha taninya terima kasih Pak Warsana ini kedua kalinya kita menampilkan Pak Warsana di tanggung penyuluhan sahabat Tani beliau ini sedikit mengulang dulu pernah duduk sebagai ketua DTW per petani di Ode 2000 yang awal berada berapa ya Pak? 2017 sampai 2022 beliau hari ini juga ternyata diperpanjang lagi melalui musyawarah di tingkat wilayah di Ode di 2022 beliau sekarang menjabat lagi sebagai ketua DTW per petani Jawa Tengah 2023 23 sampai 2022 28 selain itu beliau juga pengurus inti nih di pusat di DPP 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 per petani per petani betul di Jakarta ya dan bersama Pak Irsan Nur ya ketua umumnya dan ini hari ini saya senang sekali bisa bertemu dan bisa meminta waktunya untuk duduk sebentar membicarakan tentang penyuluh kita Pak ya iya 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 terima kasih diselesaian ini Pak sertifikasi kompetensi ini ini tanggapan dari kegiatan ini ini kebumen kita punya berbayar penyuluh yang P2K namanya kalau seharusnya karena memang pemerintah kebuatan hukuman konsep juga terhadap penyuluh jadi merekrut generasi-generasi penerus penyuluh statusnya honorer sekarang ini P2K bukan P3K karena memang yang angkat daerah dan ini mereka punya inisiatif untuk men-sertifikatkan dirinya ya menjadi lebih kompeten pada hari ini ini tanggapannya gimana Pak Pak terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Manus Nurati untuk merespon tentang keberadaan para penyuluh utamanya para penyuluh di kabupaten kebumen tentu secara pribadi dalam hal ini saya sebagai ketua DPW Perhiptani Jawa Tengah dan sekaligus juga anggota kepengurusan DPW Perhiptani Pusat masa bakti 2023 sampai 2028 melihat kondisi seperti ini senang kondisi yang bagaimana tentu saya melihat inisiatif para adik-adik penyuluh utamanya yang Mas Nurati sebutkan tadi yaitu penyuluh P2K dimana para penyuluh P2K ini tentu para penyuluh junior artinya nanti sebagai penerus kami untuk terus meningkatkan kompetensi oleh karena itu dalam kurun waktu beberapa hari tepatnya ini mulai tanggal 12 Agustus sampai 15 Agustus ya 2015 ini dilakukan uji sertifikasi kompetensi bagi mereka uji kompetensi ini tentu berdasarkan standar kompetensi dan Bapak Ibu Saudara penyuluh dalam keadaan sehat walafiat yang dalam ini sering disebut SKKNI SKKNI kompetensi kerja nasional Indonesia maksud saya begitu betul jadi setelah melalui uji serkom atau sertifikasi kompetensi berdasarkan SKKNI ini harapan kami ini para penyuluh tidak hanya setara dalam konteks bekerja di wilayah kabupaten kebumen tetapi juga bisa setara dengan penyuluh-penyuluh yang lain utamanya kalau ini barometernya secara nasional namun tidak secara nasional saja tadi di awal apa itu pembicaraan juga disinggung oleh asesor teman kita yaitu Mas Hurur bahwa SKKNI ini standar dengan negara-negara lain standar nasional artinya ini sama dengan kondisi penyuluh yang ada di Malaysia seluruh dunia itu harapan yang menjadi output dari kegiatan ini teman-teman P2K teman-teman penyuluh yang harusnya honorer daerah ini setelah ada proses sertifikasi ini akan menjadi penyuluh yang terstandarisasi bahkan bukan hanya nasional tapi kualitasnya sama dengan penyuluh internasional betul begitu harapan kami Mas Nurati terima kasih sekali Pak asesornya ini Pak Warsana sama Pak Surur Pak Surur juga kami podcast dan Pak Warsana hari ini kami podcast tapi kita akan bicara lebih lagi terkait masa depan penyuluh ini kalau masa depan penyuluh ini anak pejuangnya Pak Warsana karena beliau penyuluh sekali beliau itu penyuluh di badan penerapan standar instrumen pertanian jadi demikian BSIP balai penerapan standar instrumen pertanian yang dulu itu kantor awalnya adalah BPTP balai pengkajian teknologi pertanian penyuluh pertanian jadi begini mas Nuradji karena saya itu menjadi pegawai pertama adalah penyuluh maka bagi saya berakhir pun tetap penyuluh oleh karena itu perjuangan saya kalau itu disebut perjuangan ya atau pengabdian saya tetap selamanya adalah penyuluh oleh karena itu kalau melihat kawan-kawan misalnya para penyuluh ini katakanlah kondisinya kurang menguntungkan dan lain sebagainya ini cara berpikir saya bagaimana supaya pemberdayaannya ini bisa optimal sehingga nanti penyuluh ini juga bisa sejahtera sejajar dengan sasaran binaannya dalam kontek ini adalah para petani harapan kita kan para petani juga bisa sejahtera setelah menerima penyuluhan-penyuluhan dari para penyuluh ini dari awal dari PNS waktu itu ngambilnya memang statusnya penyuluh pertanian jadi Pak Warsana ini di provinsi itu mungkin ada tawaran-tawaran tindakan struktural jadi kepada apa itu apa tidak mau terima kasih Mas Nurati jadi saya awal mula itu adalah sebagai penyuluh pertanian kemudian di dalam prosesi tugas ini memang saya pernah bertugas sebagai penyuluh pertanian pada level tingkat disa kemudian kecamatan kabupaten provinsi dan pusat nah terakhir ini sadming saya adalah penyuluh pertanian pusat yang ada di BPSIP terkaitannya dengan jabatan secara struktural ya memang pernah sih pada suatu saat saya ini ditawari untuk menjabat secara struktural begitu tepatnya adalah jabatan Eslon empat waktu itu ya tetapi ada di luar Jawa bagi saya itu penting karena semua adalah pengabdian namun setelah itu saya terima tentunya saya akan harus keluar dari penyuluh ini yang tidak saya inginkan sehingga tawaran itu tidak saya terima dan tetap mengakti di bidang penyuluhan oleh karena itu jabatan terakhir saya ini kalau itu hubungannya penyuluh tentu juga sudah menuju penyuluh pertanian utama kalau hubungannya dengan pangkat gulungan saya adalah pembina utama muda pangkat gulungan artinya dengan pangkat gulungan penyuluh pertanian matya pembina utama muda 4C ini termasuk penyuluh-penyuluh yang tingkat tinggi ya begitu ya sahabat tani kita kontrol di sini dan ini Pak Warsana kalau melihat melihat masa depan penyuluh Pak Warsana saya sempat mendengar Pak suruh mulai mengulas sedikit tentang penyuluhan di luar negeri di Thailand di Malaysia memang mungkin pendalung sama tapi ada sedikit perbedaan antara penerapannya kemudian mempengaruhi sekali tentang keberhasilan pembangunan pertanian di secara nasional ini melihat penyuluhan kita kita agak melihat lebih saat lagi penyuluh di Indonesia ini melihatnya seperti apa dan harusnya seperti apa menurut Pak Warsana ya menurut saya peran penyuluh pertanian ini dari waktu ke waktu penting Mas Nurati mengapa penting karena bagaimanapun juga Indonesia ini kan negara agraris yang negara agraris tentu ini adalah pertanian dimana kalau kita sebut pertanian ini kan berarti perlu inovasi-inovasi sampai kepada para pengguna akhir dalam hal ini adalah pertani sehingga proses transfer ini kan diperlukan penyuluhan siapa yang melakukan penyuluhan tentu adalah para penyuluh nah kemudian kalau kita perhatikan dan kita rasakan terakhir ini memang jumlah penyuluh itu semakin kurang katakanlah untuk skala penyuluh di Jawa Tengah saja jumlah desa ini ada 8.556 kalau tidak salah kemudian dibagi jumlah penyuluh yang hanya berkisar angka 4 ribuan ini kalau dibagi total berarti penyuluh hari ini itu memegang wilayah setiap penyuluh itu maksud saya mempunyai wilayah binaan dua bahkan lebih dari tiga desa nah kondisi ini kan berarti bertentangan dengan peraturan bukan peraturan ya surat Menteri Pemberdayaan Desa tahun 2013 disitu diamanatkan bahwa satu penyuluh satu desa ini kan tidak teralisir nah oleh karena itu peran ini sangat penting nah peran-peran ini tentu tidak bisa tergantikan sedemikian rupa oleh karena itu setiap event-event tertentu saya selalu selalu berpesan kepada rekan-rekan coba penyuluhan ini tetap dihidupkan bagaimana cara menghidupkan tentu Anda sebagai penyuluh ini juga harus meregenerasi kepada sasaran binaannya utamanya adalah penyuluh yang dalam hal ini sering disebut dengan penyuluh swadaya atau PPS nah ini harus kita bantu sedemikian rupa untuk bisa membantu jalannya proses penyuluhan itu sendiri nah ini peran penting yang kita lihat sekilas seperti itu kalau kita perdalam lagi lebih jauh tentu penyuluh ini jumlahnya harus ditambah dalam arti secara formal oleh karena itu kalau pada hari ini tanggal 12 Agustus sampai 15 Agustus tahun 2023 dilakukan uji sertifikasi kompensasi bagi penyuluh P2K di Kabupaten Kebumen dengan inisiatif sendiri kemudian juga dengan menghadirkan narasumber jelas artinya asesor kemudian dengan TUK juga jelas artinya tempat puji kompensasi dari Polbang Tanjoma bertempat di dinas ini kemudian juga hadir dari pegawai atau petugas LSP Jakarta tentu hari ini merupakan sesuatu yang sangat bagus dan ini perlu kita hargai sedemikian rupa oleh karena itu pada kesempatan ini para alumni tentunya atau adik-adik atau kawan-kawan sahabat kami yang sudah mengikuti sertifikasi ini harus berbeda nanti di dalam melakukan tugas itu dengan penyuluh yang belum tersertifikasi karena bagaimanapun juga di dalam pesan tadi sudah saya sampaikan bahwa profesionalisme itu harus diperdalam sedemikian rupa nah kemudian lebih jauh Mas Noradi setelah ini uji SARKOM ini selesai tidak hanya pelaporan ini berakhir pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen saja tetapi saya minta ada inisiatif untuk segera melaporkan kebadan kepegawaian daerah dengan ada pelaporan ini bisa diketahui bahwa para penyuluh yang konotasinya ini disebut honorer begitu yaitu P2KP P2K ini keberadaannya hari ini sudah berubah mereka sudah mempunyai namanya sertifikat kompetensi sehingga para alumni ini nanti tentunya layak untuk segera diproses kepangkatannya minimal menjadi penyuluh pertamian yang sering disebut dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini permintaan saya nah inisiatif ini tentu perlu bantuan dari berbagai pihak tidak hanya dinas saja kemudian juga melalui Mas Nurati seharapan itu bisa terrealisir dengan baik begitu kira-kira Mas Nurati ya ini jadi ini walaupun saya tidak berniat harus seperti ini harus seperti ini tapi ada wartana dari Pak wartana harapannya teman-teman yang harus diakses ini bisa diakomodir oleh betul betul harus ini harus segera secara secara kompetensi setelah di Sarkom ini berarti sama dengan penyuluh pertanian baik yang P3K atau PNS ya Pak artinya mereka kalaupun direkrut menjadi P3K dengan diutamakan untuk di daerah kebumen layak-layak saja ya sudah tidak kalah dengan yang lain betul karena tadi sudah mengalami proses tahapan Sarkom Sartifikasi Kompetensi dimana sudah menggunakan acuan-acuan yang jelas dalam hal ini adalah SKKN tadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sehingga mereka ini memang sekali lagi sungguh merupakan sumber daya manusia SDM yang mumpuni dan layak untuk diangkat menjadi penyuluh pertanian PNS itu mas berarti betul ya mengambil apa kesempatan mereka kualitas-kualitas sumber daya kita ini Pak ini melihat apa ya kalau saya sebagai orang awam di lingkup masyarakat melihat kata-kata sertifikasi ini bedanya sertifikasi itu kalau di guru ya betul 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 ada kalau di guru kan katanya kalau guru setelah disertifikasi itu langsung kesejahteraan drastis bisa lupa langsung belir mobil betul makanya kalon jemaah itu yang ngantri itu kebanyakan dari guru yang terus sertifikasi Pak ini mohon maaf saya tidak tahu tidak tahu beneran betul kalau penyuluh kalau penyuluh kira-kira bisa tidak ini teman-teman harus disertong punya sertifikasi penyuluh artinya kompetensinya sama dengan guru yang tersertifikasi kesejahteraan bisa sama tidak sama dengan guru terima kasih mas Nurati ini masukan jadi begini mas Nurati kalau penyuluh itu disertifikasi seharusnya sama dengan para guru yang disertifikasi tentu ini adalah keinginan semua pihak namun perlu kita pahami mas Nurati jadi sertifikasi itu kan diadakan sejak sekitar tahun 2002 jadi saya waktu itu angkatan kedua kalau tidak salah angkatan kedua pelaksanaan sertifikasi penyuluh nah waktu itu memang cara berpikirnya pemerintah pusat dalam hal ini kementerian itu setelah para penyuluh ini mendapatkan sertifikasi itu memang posisinya harus sama guru hanya saja di Indonesia itu kan dinamika itu kan perjalan kencang mas hal-hal yang berhubungan dengan payung hukum artinya undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum penyuluhan itu belum terlaksana dengan baik kemudian disusul adanya undang-undang otonomi daerah kalau tidak salah itu nomor 14 tahun 2013 ya apa itu ya itu kan ada semacam ketimpangan dimana hukum penyuluhan ini belum dilakukan dengan baik kemudian ditututi dengan undang-undang itu sehingga ini berdampak pada nasib para penyuluh nah dalam hal konteks nasib ini memang ada yang suka dan duka kalau kita berbicara otonomi daerah itu tentu kesejahteraan para penyuluh dalam hal ini juga tergantung daerah itu sendiri contoh real misalnya di Jawa Tengah karena otonomi daerah para penyuluh di kota Semarang misalnya itu sangat berbeda dengan penyuluh yang ada di Kabupaten Kebumen atau mungkin yang ada di Kabupaten Blura dan seterusnya kemudian para penyuluh yang ada di Kabupaten Kudus ini juga berbeda dengan para penyuluh yang ada di Kabupaten-Kabupaten yang saya sebutkan tadi nah perbedaannya dimana karena otonomi daerah itu kan segala sesuatu berangkat adanya kata-kata UUD ujung-ujungnya duit nah ujung-ujungnya duit ini Mas Nuradi setiap daerah akan mempunyai namanya PAD pendapatan asli daerah nah PAD atau pendapatan asli daerah ini setiap kabupaten kan berbeda semakin kabupaten kota itu PAD-nya tinggi maka secara keseluruhan kesejahteraan para pegawai itu akan lebih bagus nah kalau kita berbicara pegawai berarti disini adalah para penyuluh jadi yang saya maksud tadi saya berikan contoh mengapa penyuluh kota Semarang penyuluh pertanian kabupaten kudus ini berbeda karena partnya pendapatan asli daerah PAD-nya di daerah tersebut bagus sehingga sekali lagi itu memberikan tambahan penghasilan atau sering disebut dengan Tamsil atau juga mungkin disebut dengan apa itu Tukin TPP dan lain sebagainya ini berdampak Pak Mas inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama bahwa penyuluh secara umum belum ditarik komandus kebijakan ini maksud saya belum ditarik lurus dari pusat ke daerah tetapi di tengah-tengah ini sudah campur aduk dengan peraturan tersebut sehingga ini membuat kebauran pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi ini mungkin Mas Nurati bisa menangkap walaupun saya penyampaiannya mungkin bulat tapi sekali lagi inilah kondisi kita saya sungguh saya merasa sedih juga dengan kondisi saya cuma tanya sederhana bedanya apa dengan guru mereka juga demikian Mas Guru demikian Mas Nurati kalau guru kalau guru itu kan konsistensi kepegawainya jelas artinya dari pusat ke daerah sampai detik hari ini itu sangat kental sekali sehingga hal-hal yang berhubungan dengan sertifikasi itu diberikan secara jelas kalau guru misalnya guru muda atau mata tetap diberi satu kali gaji setelah penyuluh itu bersertifikasi jadi model kepegawainya dari pusat ke daerah itu sama tetapi kalau penyuluh model kepegawainya dari pusat ke daerah itu tidak sama kalau Mas Nurati ingin tahu model kepegawain yang bagaimana contoh real begini ada kawan-kawan kita penyuluh di Jawa Tengah ini yang nasibnya mungkin beruntung ada salah satu penyuluh yang hari ini menjadi camat kemudian setelah camat Esselo naik menjadi kepala dinas ada ada juga ini yang sangat sangat prihatin penyuluh diangkat menjadi petugas kebakaran bayangkan petugas kebakaran bayangkan ini kan menunjukkan bahwa konsistensi jabatan penyuluh karena pengaruh dari otonomi daerah di mana di mana memenang pemerintah daerah dalam hal ini bupati ini kan lebih mengedepan sehingga suka-suka nah ini tetapi mana mungkin ada guru kemudian alih jabatan dijadikan apa hampir tidak ada karena konsistensi urutan jabatan tadi begitu tertata dari pusat ke daerah nah hal ini juga tercemen seperti yang saya ungkapkan pada tempoh hari Mas Nur Hadi keberadaan para penyuluh ini kan kelembagaannya atau wadahnya ini juga tidak bisa tertata dengan bagus sehingga dampak dari para penyuluh ini juga sedemikian rupa oleh karena itu selalu saya tegaskan bahwa adanya organisasi peribadi sebagai penyalur atau sebagai wadah aspirasi ini harus kita uri-uri karena bagaimanapun juga ini adalah organisasi legal formal dimana disebutkan para penyuluh atau jabatan funksional ini wajib memiliki satu organisasi jadi agak ruwetnya Mas tapi bisa disernah ya ini diskusinya jadi agak panjang ya memang berat saya mencoba untuk menggali pemasaran penyuluh di lapangan karena kemudian ada antara dari skapa sertifikasi aja dan kerutan itu tadi yang disampai Pak Warsana itu kira-kira melalui melalui Perhidani ya selagi Pak Warsana di Perhidani kemudian pengurus pusat juga itu langkah apa yang sedang diupayakan kemudian apakah ada upaya-upaya di tingkat kementerian di tingkat pusat bagaimana mengaruhi produk hukum yang lebih memihak kepada penyuluh itu terima kasih Mas Nurati cerdas jadi begini Mas dalam waktu belum lama ini kami kan sudah melakukan semacam rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah orang-orang yang memang cenderung mengasuhi dunia pertanian tidak hanya dengan pejabat strukturalnya tapi juga dari legislatif artinya dari anggota Dewan Pusat untuk bisa menimbang ulang keberadaan undang-undang sistem penyuluhan atau SP3K nomor 16 tahun 2006 itu supaya ditinjau kembali keberadaannya nah kemudian hasil klarifikasi kemarin ini sudah pada tahap pengajuan supaya aturan-aturan itu dilakukan sedemikian rupa artinya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan juga dihidupkan dan lain sebagainya sehingga nanti keberadaan penyuluh itu memang betul-betul menjadi perhatian khusus sehingga keberadaannya tidak compang-camping seperti saat ini jadi bagaimanapun juga jadi begini mas Nur tadi bagaimanapun juga wadah kan penting wadah dalam arti ini harus ada payung lah payung hukumnya ini memang betul kemarin sudah nah itu ini kemarin nah itu betul itu kondisinya bismillah saya minta doa kawan-kawan upaya kami ini mudah-mudahan mendapat kecepatan sehingga nanti kita bisa bisa melakukan tugas bekerja ini dengan nyaman tentunya begitu mas ini upaya kami selaku ketua DPW Riptani Jawa Tengah kalau mau di ulas itu permasalahan penyeluhan ternyata lumayan banyak ya Pak Wadah sana ini enggak selesai di waktu setengah jam konggungan di sahabat ini harapannya nanti ada seperti ini bukan hanya di tingkat tanggung penyeluhan tapi di tingkat pusat di tingkat pemegang punang kebijakan itu ada diskusi-diskusi bagaimana mencidak berakan penyeluh agar tidak apa ya bisa lebih fokus dalam dalam menjalankan tugas sebagai penyeluh pertahanan di Indonesia ini Pak Wadah belum lagi banyak sekali belum lagi karena saya mendingan saya sendiri B3K Pak Wadah masih B3K antar daerah berbeda beda sekali antar wilayah kalau merasakan sendiri dan itu juga belum ada peraturan tegas di pusat yang meharuskan non-cewa ini saya jadi agak curhat Pak Wartan iya enggak Bapak agumennya belum dapat TPP belum dapat penjangan fungsional Pak ya masuk gaji-gaji saja jangan keluarga sama teman kesehatan semoga saja nanti terketuklah tim pengambil kebijakan untuk memikirkan termasuk HP 3K yang harus setelah berapa tahun ada penaikan gaji ada peraturan menterinya sebenarnya sudah ada tapi mungkin yang mengambil kebijakan belum bisa mengambil itu karena ya PRD dan macam-macam alasannya kami juga kami semoga penyuluh dimanapun ke depan lebih terakhir Pak Warsana ini makhluk ini mohon maaf ini ada closing statement atau pesan-pesan untuk penyuluh seluruh Indonesia seluruh dunia kalau bisa ini terima kasih mas jadi kalau hari ini saya diminta pesan kepada para penyuluh tentunya yang pertama saya berharap kawan-kawan utamanya penyuluh pertanian di Indonesia dimanapun berada saya mohon tetap bekerja secara profesional sesuai dengan apa yang menjadi program kedinasan sehingga dengan demikian tugas pokok fungsi penyuluh ini tetap bisa kentara kemudian yang kedua saya berharap dimanapun kawan-kawan ini berada tetap menyatukan suara dalam hal ini tentang penyuluhan itu sendiri dalam wadah organisasi beriptani hal-hal apa saja yang menjadi pokok persoalan silahkan dari saudara-saudara kawan-kawanku ini memberikan informasi baik itu secara lesan barangkali melalui WA kalau dalam hal ini WA saya secara pribadi adalah 081 22 85 3499 ini adalah komunikasi interaktif dengan saya namun saya berharap juga ada informasi yang disampaikan secara tertulis barangkali nanti dari informasi secara tertulis itu bisa bertahap dan ujung akhir karena penyuluh itu mempunyai wadah yaitu perhiptani pusat artinya DPP tentu hal ini nanti menjadi bahan rumusan kebijakan dimana ketua DPP pusat hari ini sebagai komandonya tertinggi adalah Bapak Dr. Isranur yang saat ini masih menjabat aktif sebagai gubernur di Kalimantan Timur dengan kebijakan kebijakannya tentu tidak akan meninggalkan apa yang menjadi keinginan para penyuluh itu kira-kira yang menjadi harapan saya Mas Leradi terima kasih sekali Pak Warsana sudah 30 menit sebenarnya saya ingin lagi kalau mau membahas penyuluh saya juga tertarik sebenarnya diskusi-diskusi tentang penyuluh karena memang melihat kondisi rambi di lapangan banyak sekali masukan yang harus kami sampaikan kepada sumber yang punya kebijakan per-ad kebijakan yang belum subscribe dan mohon doanya kami bisa kuat menyeluruh dengan baik sesuai dengan profesi kami secara profesional petani Indonesia bergaya sejarah dan bahagia menyeluruh pertanian kemudian aktif kreatif inovatif terima kasih saya ingin Pak Wadudjuri terima kasih